Armada Gerard Leroy membutuhkan waktu selama satu tahun untuk sampai di Banten. Tidak banyak informasi mengenai pelayaran Gerard Leroy ataupun apa yang mereka lakukan selama di Banten. Menurut sumber informasi pelayaran Belanda, kedua kapal yang dipimpin Gerard Leroy meninggalkan pelabuhan Banten pada bulan November tahun 1599, dan tiba di Belanda pada bulan Mei 1600. Tak hanya Cornelis de Houtman dan Gerard Leroy, terdapat tiga armada lain yang dikirim oleh pedagang Belanda di tahun 1598. Total 23 kapal Belanda dikirim oleh lima perusahaan dagang yang berbeda dalam kurun waktu Maret hingga September. Di tahun tersebut, Compagnier van Verre, perusahaan yang memodali ekspedisi pertama de Houtman, melebur dengan Niewe Compagnier menjadi Ode Ost Indische Compagnier. Perusahaan ini kemudian membiayai armada selanjutnya yang dipimpin oleh Admiral Jacob Cornelis van Neck.